Pusaka Pulau S, Jilid 11 Kenghan merasa seperti dalam mimpi Tau-tau setelah dia sadar kembali, dia sudah terbelenggu kaki tangannya, rebah di atas sebuah dipan dan tubuhnya dalam keadaan tertotok Semua itu tidak merisaukan hatinya, akan tetapi yang membuat dia khawatir adalah kepalanya Kepala itu pening sekali dan masih pening sehingga sukar bagi dia untuk berpikir Dia membuka sedikit matanya dan melihat bahwa dirinya berada dalam sebuah kamar, seperti kamar tahanan karena pintunya dari besi dan ada jeruji besi pula di atas pintu Di luar kamar itu, dia dapat melihat beberapa orang melalui jeruji besi dan agaknya mereka melakukan penjagaan Perlahan-lahan dia pun teringat Dia sedang duduk menghadapi api unggun bersama Sochuin dan tiba-tiba terdengar suara ledakan-ledakan dan asap mengepul tebal Lalu dia pun tidak ingat apa-apa lagi dan tahu-tahu telah berada di tempat ini dalam keadaan terbelenggu dan tertotok Ia merasa bahwa belenggu itu tidak sukar dipatahkan, juga totokan itu bisa ia punahkan dengan mudah Akan tetapi kepeningan kepalanya masih terasa, maka ia pun dam saja dan terus rebah berbaring menanti perkembangan lebih lanjut sambil memberi waktu kepada kepalanya agar bebas dari kepeningan akibat asap racun pembius itu Tidak terlalu lama dia menunggu Dia mendengar daun pintu besi itu dibuka orang dan nampaklah tiga orang memasuki tempat tahanan itu Seorang di antara mereka adalah seorang kakek yang segera dikenalnya Kakek itu adalah Toat Beng Kiam Sian yang pernah bentrok dengan dia Dulu dia menegur kakek yang terlalu kejam menghukum tiga orang anak buahnya dan karena itu kakek ini marah sekali kepadanya Dia diberi waktu untuk menghadapinya selama sepuluh jurus dan kalau selama itu dia tidak keroboh, dia akan dibebaskan Dan dia berhasil bertahan sampai sepuluh jurus Ketika kakek itu merasa penasaran hendak menggunakan tongkat yang sekarang dipegangnya itu Bikiam Nyocu menegurnya dan mengingatkan akan janjinya dan kakek itu lalu pergi Sekarang kakek itu agaknya yang menyuruh anak buahnya menawannya Entah apa yang hendak dilakukan atas dirinya Dia pura-pura masih pingsan, tetapi memperhatikan mereka bertiga dengan telinganya Nah, inilah pemuda itu Bagaimana pendapatmu, Siulan? Gadis yang datang bersama kakek itu memandang wajah kenghon penuh perhatian Gadis ini cukup cantik, dengan pakaiannya yang mewah Dia kelihatan seperti orang dusun, ayah, kata gadis itu setelah mengamati kenghon Hahaha kakek itu tertawa Jangan melihat pakaiannya, Siulan Lihatlah wajahnya Bukankah dia tampan dan gagah? Dan tentang ilmu silat, sudah ku katakan bahwa dia lihat juga dan pantas untuk menjadi jodohmu Suhu, saya tidak percaya bahwa dia mampu melawan sumoy Berkata pemuda yang datang bersama mereka Pemuda ini tubuhnya tinggi besar dan berwajah gagah Akan tetapi pandang matanya membayangkan kecongkakan hati Jelas dia memandang rendah pada kenghon yang menggeleptak tidak berdaya di atas depan itu Dia tidak pantas untuk melawan sumoy Biarlah dia melawan saya lebih dulu Kalau dia mampu menandingi saya, baru sumoy boleh mencobanya Toat Bengk yang siang tertawa dan mengangguk-angguk HMM, pikiran yang baik itu Boleh engkau mencobanya dulu, Butoh Biarlah saya bebaskan dulu dia dari totokan dan belenggunya kata pemuda itu yang bernama Gan Butoh Akan tetapi ketika dia menghampiri dipan Kenghon segera mengerahkan tenaganya dan totokan itu pun sudah punah Lalu sekali dia menggerakkan kaki tangannya, ikatan itu pun putus semua Genghon lalu bangkit dan meloncat berdiri menghadapi tiga orang itu Mengapa kalian menangkap aku? Aku tidak mempunyai permusuhan dengan kalian Mengapa kalian berbuat begini tegurnya? Toat Bengk yang siang locit, putrinya yang bernama Los Yulan serta muridnya itu terkejut Bukan main melihat betapa pemuda itu telah terbebas dari totokan dan dengan mudahnya mematahkan semua belenggu Toat Bengk yang siang maju dan tertawa Hahaha, tempoh hari engkau mampu menahan sepuluh jurus seranganku Sebab itu hatiku amat tertarik untuk mengujimu, orang muda Sekarang lawanlah muridku ini, hendak kulihat sampai di mana kelihayanmu Aku tak ingin bertanding dengan siapapun tanpa sebab yang jelas Di antara kita tidak ada urusan, mengapa kita harus bertanding? Hem, bocah sombong Ada atau tidak ada urusan, aku akan menandingimu Kalau engkau takut, engkau boleh berlutut dan mencium kaki guru sambil meminta ampun Baru kami akan melepaskanmu, kata butong yang memandang rendah Kenghon mengerutkan alisnya Aku tidak bersalah apapun, mengapa harus minta ampun? Aku tidak sedih melakukannya, jangan engkau menghinaku Aku memang sengaja menghinamu, habis engkau mau apa? Aku menantangmu untuk mengadu kepandayan, kalau engkau menolak berarti engkau takut Panas juga rasa hati kenghon Dia ditangkap tanpa sebab, kemudian ditantang dan dianggap pengecut kalau tidak berani Tentu saja dia berani Siapa yang takut kepada kalian? Aku tidak bersalah apapun, maka tentu saja aku tidak takut Hahaha, bagus Itu barulah suara seorang laki-laki sejati Orang muda, marilah kita ke Lian Butia dan di sana kita melihat sampai di mana kepandayanmu Berkata Tuat Beng Kiam Sian Makin senang hatinya menyaksikan kegagahan sikap kenghon Sebetulnya, pangcu dari KWI Kiam Pang ini sudah tertarik sekali kepada kenghon Ketika kenghon mampu menahan sepuluh jurus serangannya Bahkan juga dapat menangkis pukulan halilintar darinya Oleh karena itu, ketika melihat kenghon bersama So Chuen Dia lalu menyuruh para anggota KWI Kiam Pang mempergunakan obat peledak dan pembius untuk menangkap pemuda itu Dia bermaksud untuk menjodohkan pemuda ini dengan putrinya Lo Syuluan yang selalu menolak pinangan para pemuda karena di antara mereka tidak ada yang mampu menandinginya Memang kepandayan Syuluan sudah hebat sekali Bahkan So Hengnya, Gain Butong juga tidak dapat menandinginya Kenghon menjadi penasaran sekali Karena ditantang, maka dia pun mengikuti mereka menuju ke sebuah ruangan yang luas Ruangan ini merupakan tempat para anggota KWI Kiam Pang berlatih silat Juga dia melihat bahwa anggota perkumpulan itu banyak sekali, tidak kurang dari 50 orang Agaknya sulit baginya untuk meloloskan diri menggunakan kekerasan karena selain harus menghadapi tiga orang itu Dia juga harus menghadapi para anggota KWI Kiam Pang Maka, dia hendak menebus kebebasannya dalam pertandingannya itu Setelah tiba di Lian Butia, tempat berlatih silat, Kenghon telah dihadapi oleh Butong yang bersikap angkuh Nah, bersiaplah engkau untuk melawan aku kata Butong Nanti dulu, kata Kenghon, lalu dia menoleh kepada Tuat Beng Kiam Sian Loci Ampua adalah seorang yang berkedudukan tinggi, apakah ucapannya dapat dipercaya? Loci membelalakan mata Kakek yang kakinya timpang ini marah sekali mendengar pertanyaan itu Bocah sombong, tentu saja ucapanku dapat dipercaya Nah, kalau begitu, setelah aku dapat mengalahkan pemuda muridmu ini Apakah aku akan dibebaskan dan dibiarkan pergi tanpa diganggu? Heh, nanti dulu Kalau engkau mampu mengalahkan muridku, engkau juga harus dapat mengalahkan putriku ini Dan selanjutnya harus mampu pula bertahan menghadapi aku sampai 50 jurus Kalau sudah begitu barulah engkau tidak akan diganggu lagi Bahkan akan ku nikahkan dengan putriku ini Hahaha Bukan main kagetnya hati Kenghon mendengar ucapan itu Dirinya hendak dinikahkan dengan gadis cantik itu? Sungguh keterlaluan sekali peraturan kakek itu Dia sendiri pun tidak ditanya apakah dia suka atau tidak Aku tidak ingin menikah dengan siapapun juga Aku hanya minta agar aku dibebaskan dan tidak diganggu lagi Hahaha, kita lihat saja nanti Hayo Butong, mulailah dengan seranganmu kata Locik sambil tertawa senang Gan Butong sudah mencabut pedangnya Sobat, sebutkan dulu namamu agar engkau jangan mati tanpa nama Namaku si Kenghon dan aku tidak akan mati melawanmu Nah, di sudut itu ada rak senjata Boleh engkau pilih untuk menghadapi pedangku HMM, pemuda ini memiliki watak yang gagah juga dan tidak curang Pikir Kenghon Agaknya mereka ini bukan orang-orang yang jahat Akan tetapi orang-orang yang suka membawa dan mempertahankan kehendak sendiri Aku tidak membutuhkan senjata-senjata itu Bahkan aku sendiri juga memiliki sebatang pedang Akan tetapi tidak akan ku pergunakan untuk melawanmu Tangan kakiku sudah cukup untuk ku pakai memelah diri Katanya sambil memamerkan pedang bengkoknya yang berada di pinggangnya Si Kenghon, engkau sombong Akan tetapi engkau sendiri yang menentukan Jangan anggap aku keterlaluan melawanmu dengan pedangku Kata Butong penasaran dan marah Karena dia menganggap pemuda itu memandang rendah kepadanya Tiba-tiba Lociulan mencabut pedangnya dan melemparkan pedang itu kepada Kenghon Si Kenghon, pedang Suhengku itu merupakan senjata ampuh Semua senjata dirak itu akan patah apabila bertemu dengan pedangnya Maka pakailah pedangku ini Melihat pedang itu melayang ke arah dirinya Kenghon menyambutnya Akan tetapi dia bahkan berkata kepada gadis itu Terima kasih, Nona Akan tetapi sungguh aku tidak membutuhkan pedang Dan dia melemparkan kembali pedang itu kepada Siulan Lalu menghadapi Butong sambil berseru Aku sudah siap menghadapi seranganmu Dan Butong semakin marah Perbuatan sumoinya tadi dianggapnya sebagai pukulan baginya Sumoinya agaknya berpihak kepada pemuda ini Lihat serangan pedangku mentaknya dan dia pun mulai menyerang dengan bacokan pedangnya Akan tetapi dengan gesit Kenghon mengelak Bacokan dan tusukan susu menyusul menghujam ke arah tubuh Kenghon Namun dengan ilmu Hang In Bun Hoat Kenghon selalu dapat mengelak dengan cepat sekali Setelah belasan jurus mengelak Barulah dia membalas serangan lawan dengan pukulan-pukulan tangannya yang ampuh Pada saat pedang lawan menyambar ke arah kepalanya Dia malah maju mendekat dan sekali jari tangannya menyentil pedang Pedang itu lantas terlepas dari tangan Butong Mengeluarkan suara nyaring berdenting ketika jatuh ke atas lantai Kalau Kenghon menghendaki Saat yang baik itu tentu dapat dia pergunakan untuk merobohkan lawan Akan tetapi dia tidak mau berbuat demikian Melainkan dia mencokal pedang itu dengan kakinya dan pedang itu melayang ke arah pemiliknya Butong menangkap pedangnya dan dengan muka merah sekali dia mengundurkan diri Setelah pedangnya terlepas dia maklum bahwa dia tidak mampu menandingi Kenghon Lo Siulan gembira sekali melihat betapa Kenghon dapat mengalahkan suhengnya Sekali kakinya bergerak, tubuhnya sudah melayang ke depan dan dia pun berhadapan dengan Kenghon Sejenak gadis itu mengamati Kenghon dari atas sampai ke bawah Seperti orang menaksir seekor kuda yang hendak dibelinya Hal ini tentu saja membuat Kenghon tersipu Dia cepat mengangkat tangan memberi hormat kepada gadis itu Nona, di antara kita tidak ada permusuhan Harap suka menghabiskan urusan ini dan membiarkan aku pergi dengan aman Aku sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan kalian Lo Siulan menjawab dengan suaranya yang merdu Siapa yang hendak bermusuhan? Kami cuma ingin membuktikan sendiri sampai di mana kelihayanmu Dan ternyata engkau mampu mengalahkan suhenggan Butong Maka, mari kita main-main sebentar Akan tetapi, perkumpulan kami disebut KWI Kiyampang, perkumpulan pedang setan Maka aku pun hanya bisa memainkan pedang Jika engkau tetap bertangan kosong, sungguh hamat tidak enak bagiku Kembali diam-diam Kenghon memuji Gadis ini pun selain tidak curang, juga tidak tinggi hati seperti suhengnya Nona, sudah ku katakan sejak tadi bahwa Kalau tidak terpaksa sekali aku tidak pernah menggunakan pedangku Cukup dengan tangan kakiku saja Maka apabila Nona tetap memaksaku untuk bertanding Gunakanlah pedangmu Aku akan membela diri dengan kedua kaki tanganku saja Bagus, engkau memang seorang pemuda yang pemerani Nah, sambutlah pedangku ini Sobat Lu Siulan sudah mencabut pedangnya dan nampak sinar menyambar Begitu dia melakukan penyerangan Terdengar bunyi pedang berdesing dan sinar kilat menusuk ke arah dada Kenghon Baru gebrakan pertama saja Kenghon sudah tahu bahwa gadis ini memang lebih liai dibandingkan suhengnya Akan tetapi gerakan yang cepat itu tidak membuat Kenghon bingung karena baginya kecepatan gerakan gadis itu masih belum hebat Dengan mudahnya dia mengelak dari sambaran pedang Gadis itu mendesak terus Pedangnya berkelebatan, kadang menyerang leher, kadang mengarah dada dan ada kalanya menyabet ke arah kedua kaki Kenghon Pemuda ini memperlihatkan kegesitannya Sampai sepuluh jurus dia mengelak terus dan baru pada jurus kesebelas dia membalas Ketika itu pedang di tangan Siulan menyambar ke arah dada dengan tusukan kilat Kenghon miringkan tubuhnya dan menggunakan dua jari tangan kirinya untuk menjepit pedang itu Siulan terkejut bukan main karena pedangnya seperti dijepit-jepitan baja saja Biarpun dia berusaha untuk menariknya, akan tetapi pedang itu tidak dapat terlepas dari dua jari tangan Kenghon Gadis itu menjadi amat penasaran dan tangan kirinya telah meluncur untuk menghantam dada lawan Kenghon juga menggerakkan tangan kanannya Dia maklum bahwa gadis ini sedang menggunakan pukulan yang mengandung tenaga singkang yang amat kuat Maka ia pun mengerahkan singkangnya sehingga dari tangan kanannya itu keluar hawa yang sangat panas Demikian pula pukulan tangan kiri Siulan mengandung hawa panas karena gadis ini telah menyerang dengan pukulan halilintar Des! Dua telapak tangan bertemu dan tubuh Siulan terhuyung ke belakang karena pada saat itu juga Kenghon melepaskan jepitan jari tangannya dari pedang lawan Siulan cepat mengambil napas panjang untuk menjaga supaya bagian dalam dadanya tidak terluka Akan tetapi ia tahu bahwa dirinya kalah, maka ia pun cepat bersembunyi di balik tubuh ayahnya Muka gadis itu menjadi merah tersipu dan mulutnya tersenyum malu-malu Melihat tingkah putrinya, Teat Beng Kiam Sian Loci tertawa bergelak Hahaha, sekarang engkau baru percaya kepada omongan ayahmu Si Kenghon, engkau telah mengalahkan anakku Siulan, maka mulai sekarang juga engkau harus menjadi suaminya Kenghon terkejut sekali dan dia memandang kepada kakek timpang itu dengan alis berkerut Apa maksud Lociampu? Saya tidak akan menikah dengan siapapun juga Hem, dengarlah si Kenghon Anakku menolak semua lamaran orang karena dia sudah bersumpah untuk menikah dengan pria yang mampu mengalahkan dirinya Dan kini engkau lah yang mampu mengalahkannya Akan tetapi sejak semula aku tidak menghendaki pertandingan ini Aku dipaksa Aku sama sekali bukan bertanding untuk memperoleh kemenangan dan untuk memperoleh jodoh Maaf, Lociampual, aku tidak dapat menerimanya Dan sekarang, harap kalian suka membiarkan aku pergi dari sini Hohoho, tidak demikian mudah, orang muda Kalau engkau menolak berjodoh dengan puteriku, hal itu berarti engkau telah menghinaku Dan siapa saja menghinaku dia harus mampus Akan tetapi karena aku menyukaimu, engkau tidak akanku bunuh Bersiaplah untuk menahan seranganku sampai lima puluh jurus Apabila selama lima puluh jurus engkau mampu menahan pedang tongkatku Barulah engkau boleh pergi dari tempatku ini Mendadak terdengar bentakan halus Toat Beng Kiam Sian Locik sungguh tidak tahu malu dan mau menghina yang muda Semua orang terkejut dan menengok Ternyata, tanpa dapat diketahui para anak buah KWI Kiam Pang So Cuin telah muncul di situ Toat Beng Kiam Sian, putrinya dan para muridnya tentu saja terkejut dan terheran Hanya Keng Hon yang menjadi girang bukan main Bibi guru telah datang Kalian tidak akan dapat memaksaku untuk kawin katanya dan dia menghampiri Cuin Toat Beng Kiam Sian Locik memandang penuh perhatian dan makin heran mendengar Keng Hon menyebut Bibi guru pada seorang gadis yang berpakaian putih dan mukanya bagian bawah tertutup sutra putih Teringatlah dia kepada Bikiam Nyo Chu yang dahulu disebut Subo oleh pemuda ini Tahulah dia bahwa gadis bercadar putih ini pun adalah seorang murid dari Ang HW Anionio atau Sumoi dari Bikiam Nyo Chu Nona, apakah engkau murid Ang HW Anionio tanyanya? Tidak salah, Pang Chu Aku memang murid Subo Ang HW Anionio dan si Keng Hon ini adalah murid suciku Jadi dia masih murid keponakanku sendiri Sungguh tidak pantas sekali kalau Pang Chu, ketua, hendak memaksanya menikah dengan putrimu Mana ada paksaan kepada seorang pria untuk menikah? Dan engkau telah menantangnya untuk bertanding selama 50 jurus pula Bukankah ini namanya menghina yang muda? Apakah engkau tidak akan malu kalau hal ini terdengar oleh dunia Kang O? Wajah locip menjadi merah sekali Tidak disangkanya bahwa wanita bercadar itu telah mengetahui dan agaknya juga telah mendengarkan semua percakapan tadi Hal ini saja sudah menunjukkan kehebatan ilmu ginkangnya sehingga tidak ada seorang pun yang tahu akan kehadirannya Bocah bermulut lancang Siapakah namamu yang berani bicara seperti itu kepada Kulocip mencoba mengangkat namanya? Namaku Sochuin, dan memang aku orang biasa saja Akan tetapi apa yang kau lakukan ini memang memalukan sekali, Pang Cu Pertama, engkau menggunakan bahan peledak yang mengandung racun pembius untuk menangkap si Keng Hon Kemudian engkau memaksanya menikah dengan putrimu Dan yang terakhir engkau baru mau membebaskannya kalau sudah bertanding denganmu selama 50 jurus Sungguh memalukan Memang sungguh memalukan Keng Hon ikut-ikutan bicara Mana aku bisa menahan serangannya sampai 50 jurus Ini sama saja dengan memaksaku tinggal di sini dan mengawini putrinya yang tidak ku cinta Mana ada aturan begitu, ya, bibi guru Memang tidak ada aturan seperti itu di dunia Kang O, kecuali dunianya orang-orang sesat Tentu Kwe I Kiam Mang Cu tidak akan suka disebut orang sesat Kata lagi Sochuin Lo Siulan menjadi marah sekali Ia marah karena melihat hubungan yang akrab antara Keng Hon dan Chuin Meskipun mereka mengaku sebagai murid keponakan dan bibi guru Akan tetapi keduanya masih muda dan wanita bercadar itu nampak cantik Jelita serta tubuhnya begitu ranting seperti batang pohon liu Ia merasa cemburu sekali Perempuan hina Cepat buka cadarmu dan perlihatkan mukamu Engkau sudah berani mencampuri urusan kami Berkata demikian, Lo Siulan telah mencabut pedangnya Sochuin mendengus seperti orang mengejek Dan engkau, sungguh tidak tahu malu hendak memaksa seseorang menjadi suamimu Keparat Lo Siulan menyerang dengan pedangnya Akan tetapi bagaikan bayangan saja, tubuh Sochuin telah meloncat ke samping dan tiba-tiba ada sinar putih mencuat dan tahu-tahu pedang di tangan Siulan terlibat dan terampas Siulan terkejut dan melompat mundur Sochuin mengambil pedang itu dan melemparkannya kembali kepada Siulan Siapa yang keparat masih patut diselidiki kata Sochuin Meski marah sekali, akan tetapi Siulan tidak berani lagi sembarangan bergerak Dalam segerakan saja pedangnya telah terampas Lo Cip juga kaget sekali melihat hal ini Gadis bercadar itu lihai bukan main Siapa yang sudah masuk ke sini tidak boleh sembarangan keluar Kalau si Kenghon ingin membebaskan diri, dia harus melalui pertandingan denganku Tidak usah sampai lima puluh jurus, melihat dia masih muda biarlah ku beri waktu Sepuluh jurus kata Kenghon Sepuluh jurus sudah merupakan waktu yang lama Melihat aku yang masih begini muda harus melawan pangcu yang tua dan tentunya sangat berpengalaman Toat Beng Kiam Sian tertegun Dulu pernah ga menyerang pemuda ini sampai sepuluh jurus dan ternyata dia tidak dapat merobohkan Tetapi ketika itu dia tidak menggunakan pedang tongkatnya Kalau dia menggunakan pedang tongkatnya, mungkin dalam satu atau dua jurus saja dia sudah mampu mengalahkan pemuda itu Kenghon, sepuluh jurus pun sudah terlalu lama Engkau tidak akan dapat bertahan menghadapi pedangnya biarpun hanya lima jurus saja Ucapan ini bernada sungguh-sungguh penuh kekhawatiran Padahal sebenarnya merupakan pancingan yang sangat cerdik dari Soe Chien Gadis ini telah melihat kelihayan Kenghon yang dapat menandingi seorang datuk besar seperti Suat Hai Loka Wei Kalau pemuda itu mampu menandingi Suat Hai Loka Wei Maka menghadapi Toat Beng Kiam Sian dalam sepuluh jurus saja tak mungkin dia dikalahkan Apalagi hanya dalam lima jurus Bahkan mungkin sampai puluhan jurus akan mampu bertahan Mendengar ucapan dan melihat sikap Soe Chien Toat Beng Kiam Sian membentak Baiklah, sepuluh jurus Kalau selama sepuluh jurus pedangku masih belum mampu mengalahkanmu Engkau boleh pergi dari sini tanpa diganggu Kenghon, engkau berhati-hatilah Pedang tongkat itu amat lihai sekali kembali Soe Chien berseru Hayo, orang muda Kau boleh menggunakan senjata apapun Boleh kau pilih dari rak senjata itu untuk menghadapi pedangku Kata kakek itu sambil mengangkat tongkat di tangannya yang di dalamnya terisi pedang Loh Pang Cu Kenghon tak pernah menggunakan senjata Maka bila kau menggunakan pedang Itu licik sekali namanya Dia boleh memilih senjata yang disukainya Aku tidak peduli dia mau bersenjata atau tidak Jangan khawatir, bibi guru Aku memiliki pedangku ini Kenghon mencabut pedang bengkoknya yang selama ini belum pernah dia pakai untuk berkelahi Tetapi, mendengar nasihat Soe Chien, dia tahu bahwa tentu ilmu pedang kakek timpang itu hebat dan dasyat Maka kini dia menggunakan pedang pemberian ibunya atau pedang peninggalan ayah kandungnya Melihat pemuda itu memegang sebatang pedang bengkok Gain Butong tertawa Hahaha, dia memegang sebatang pisau pemotong ayam Dia mengejek Diam, Su Heng Engka sudah dikalahkannya dengan mudah Kata Los Yulan Ketus Akan tetapi Toat Beng Kiam Sian memandang rendah pedang bengkok itu Orang muda bersiaplah menghadapi serangan kumentaknya dan pedangnya sudah menyambar bagaikan kilat sepatnya Sinti Geng Hong terkejut bukan main Dasyat sekali pedang itu menyambar Beberapa kali lipat lebih cepat dan kuat daripada pedang yang dimainkan Los Yulan tadi Akan tetapi dia sudah siap Dengan gerakan sangat tangkas dia mengelak sambil memutar pedang bengkoknya menangkis Tranggok Nampak bunga api berpercikan dan keduanya merasa betapa tangan yang memegang pedang menjadi panas dan tergetar Jurus pertama So Cuin menghitung dengan suara nyaring sekali Lo Cip merasa penasaran dan mulailah dia mengayun pedangnya dan menyerang dari segala jurusan dengan kecepatan bagaikan kilat Memang julukan Dewa Pedang bukan julukan kosong belaka karena memang hebat sekali ilmu pedangnya Namun, Geng Hong juga memiliki ilmu Hang In Bun Hoat yang sakti Dengan berlomcatan ke sana sini dan pedang bengkoknya mencorat-corat menuliskan huruf-huruf Dia dapat menghindarkan diri dari semua serangan kakek itu Jurus kedua, ketiga, keempat So Cuin menghitung terus jurus-jurus yang dimainkan oleh kakek itu Pada jurus keenam, Geng Hong sama sekali belum tersentuh pedang lawan Bahkan kini dia mampu membalas dengan gerakan corat-coretnya yang memingungkan lawan Jurus kedelapan Toat Beng Kiam Sian menjadi marah bukan main Sudah delapan jurus lewat akan tetapi lawannya masih mampu menandinginya, bahkan mampu membalas serangannya Dan dia sendiri tidak mengenal ilmu silat pedang lawan yang seperti corat-coret menuliskan huruf itu Dia membentak keras sambil berjongkok dan menyabatkan pedangnya untuk membabat kedua kaki lawan Hiyaaat Keng Hong meloncat ke atas dengan gerakan ringan bagaikan seekor burung terbang sehingga babatan itu hanya lewat di bawah kedua kakinya Jurus kesembilan Cuin berseru girang, akan tetapi mendadak wajahnya menjadi pucat dan ia memandang dengan hati cemas ketika melihat serangan jurus kesepuluh Sekarang Locit menggerakkan pedangnya ke atas, menyambut tubuh Keng Hong yang melompat turun dan bukan pedangnya saja yang menyerang, akan tetapi juga tangan kirinya menghantam dengan ilmu pukulan halilintar Bukan main hebatnya pukulan dan tusukan pedang ini, sedangkan tubuh Keng Hong masih berada di udara Sementara itu, ketika melihat serangan lawan yang nekat dan berbahaya, Keng Hong segera menggerakkan pedang bengkoknya untuk menangkis, sedangkan tangan kirinya juga dihantamkan ke depan menyambut pukulan halilintar lawan Terang, ges, hebat bukan main pertemuan kedua pedang itu, akan tetapi masih lebih dasyat lagi pertemuan kedua telapak tangan Dan akibatnya, tubuh Locit terdorong sehingga dia terhuyung ke belakang, sedangkan Keng Hong turun ke bawah dengan selamat Jurus kesepuluh bentak Cuin Akan tetapi agaknya Locit tidak mempedulikan teriakan itu dan kini bahkan menyerang lagi dengan lebih dasyat ke arah Keng Hong Dan bersama dengan majunya Locit, kini beberapa orang gurit, diantaranya termasuk Gan Butong, juga hendak melakukan pengeroyokan Melihat gelagat yang tidak baik ini, Cuin sudah meluncurkan sabuk sutranya yang berubah menjadi sinar putih menyerang ke arah Losiulan Siulan terkejut akan tetapi tidak sempat mengelak dan tahu-tahu pinggangnya telah terlibat ujung sabuk dan sekali Cuin menarik Tubuh Siulan terdorong ke arahnya dan ia sudah menangkap gadis itu dan menodongkan jari-jari tangan kirinya ke atas ubun-ubun kepala Siulan Tahan semua senjata atau aku akan membunuh Siulan teriak Cuin dengan suara nyaring Toat Beng Kiam Sian Locit cepat menengok dan wajahnya berubah ketika dia melihat puterinya telah berada dalam ancaman tangan Cuin Dia maklum bahwa sekali Cuin menggerakkan tangan ke arah ubun-ubun kepala anaknya, gadis itu tentu akan tewas Tahan semua senjata dan mundur bentaknya kepada para muridnya Semua mundur dan memandang ke arah Cuin yang masih mengancam Siulan Keng Hon, mari kita pergi dari sini Awas, jangan ada yang mengikuti kami kalau ingin gadis ini selamat kembali Cuin membentak Cuin mendorong Siulan agar berjalan di depan, sedangkan ia dan Keng Hon berjalan di belakangnya Dengan care ini mereka dapat keluar dari sarang KWI Kiam Pang tanpa ada yang berani menghalangi Setelah tiba di luar, Cuin menotok Siulan sehingga gadis ini menjadi lemas dan roboh tak berdaya Kemudian mereka berdua berlari cepat meninggalkan tempat itu Belasan Li mereka berlari meninggalkan tempat itu sampai mereka memasuki sebuah hutan yang terdapat di lareng bukit Mereka berhenti melepas lelah dan Keng Hon berkata dengan nada suara menegur Sui, kenapa menggunakan care yang curang itu untuk menyelamatkan diri? Curang katamu Lalu bagaimana dengan toat Beng Kiam Sian itu? Sudah sepuluh jurus yang kau bertahan terhadap serangannya Eh haha, dia malah menyerang lagi dan maju mengeroyok Jumlah mereka demikian banyak, bagaimana mungkin kita dapat melawan mereka? Kalau aku tidak menggunakan akal itu, apakah kau kira kita bisa keluar dengan selamat? Keng Hon menundukkan mukanya, harus mengakui kebenaran ucapan gadis itu Ah, mengapa di dunia ini banyak orang yang tidak sungkan berlaku curang seperti ketua KWI Kiampang tadi? Itulah merupakan pelajaran pertama bagimu kalau engkau memasuki dunia Kang Hon Yaitu, jangan mudah percaya kepada siapapun juga atau engkau akan tertipu Lebih banyak orang yang curang daripada yang jujur, lebih banyak yang jahat daripada yang baik Nah, sekarang tiba saatnya kita harus berpisah mengambil jalan masing-masing Sui, Kang Hon berkata dengan suara sungguh-sungguh Kalau perjalanan kita sama, menuju ke satu jurusan yaitu Kota Raja, kenapa kita tidak melakukan perjalanan bersama saja? Tidak pantas seorang pemuda melakukan perjalanan bersama seorang gadis Airh, Sui, bukankah engkau ini bibi guruku? Kenapa tidak pantas? Yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas Pula, agaknya memang sudah semestinya kita melakukan perjalanan bersama sehingga dapat saling melindungi Bayangkan saja, kalau kita tidak melakukan perjalanan bersama Engkau telah celaka di tangan Tung Hai Lomo dan aku sudah celaka di tangan Toat Beng Kiam Sian Dengan berdua, kita dapat mengatasi semua bahaya itu So Chu Intermenung, agaknya melihat kebenaran dalam ucapan pemuda itu dan kini ia mempertimbangkan Tiba-tiba ia mengangkat mukanya dan bertanya Kang Hon, apakah engkau murid keluarga Pulau S? Bukan, Sui Bahkan aku selama hidup belum pernah bertemu dengan mereka Akan tetapi ilmu silatmu itu, aku pernah mendengar Subo bercerita tentang ilmu-ilmu keluarga itu Katanya ada ilmu yang sifatnya seperti mencorat-corat dengan tangan atau pedang yang disebut Hang Ing Bun Hoat Tadi engkau menggunakan ilmu itu, bukan? Terhadap gadis ini Kang Hon tidak ingin berbohong Memang sesungguhnya aku tadi memainkan ilmu Hang Ing Bun Hoat Dan kau bilang bukan murid Pulau S? Bukan, Sui Aku tidak berbohong Ku dapatkan ilmu ini di sebuah goa di Pulau Hantu, bersama ilmu-ilmu lain Ilmu apa saja? Ahaha, kau tidak perlu mengaku kalau hendak merahasiakannya Kepadamu aku tidak ingin menyembunyikan apa-apa, Sui Selain Hang Ing Bun Hoat, aku juga menemukan pelajaran ilmu silatauat bengdian kun Juga ilmu tenaga sakti HWI yang sinkang dan suatin sinkang Gadis itu terbelalak dan kenghon terpesona Sepasang matu itu demikian indahnya ketika terbelalak Seperti bintang kembar yang bercahaya terang Tapi semua itu adalah ilmu-ilmu keluarga Pulau S Entahlah, Sui Aku hanya menemukannya di Pulau Hantu dan telah ku pelajari semua itu selama lima tahun Pantas saja engkau mampu menandingi suat HWI dan toat Beng Kiam Sian Dan Suci telah mengangkatmu sebagai murid Betapa lucunya Padahal Suci sendiri tak mungkin dapat menandingimu Bahkan Subo sendiri belum tentu mampu Engkau telah menguasai ilmu-ilmu langka yang sakti, kenghon Kenghon tersipu Airh, bibi guru terlalu memuji Aku hanya seperti seekor burung yang baru belajar terbang dan baru saja pergi meninggalkan seorangnya Aku tak mempunyai pengalaman apa-apa Maka kalau Sui Sudi melakukan perjalanan bersamaku Aku dapat belajar banyak Tidak bisa Jika Subo mengetahui aku melakukan perjalanan dengan seorang pemuda Tentu dia akan marah sekali dan aku harus membunuhmu Nah, pergilah Akan tetapi, Sui Suara kenghon penuh permohonan dan penuh kekecewaan Tidak ada tapi-tapi yang, kenghon Kita harus berpisah Pergilah, atau aku akan marah kepadamu Sui kata kenghon Akan tetapi melihat sinar matu itu mencorong marah Dia lalu memberi hormat dan berkata Baiklah, Sui Aku tidak berani membantah Harap Sui berhati-hati di jalan dan jagalah dirimu baik-baik Baik, Sui Dengan wajah sedih sekali kenghon lalu memutar tubuhnya dan pergi meninggalkan gadis itu Dia merasa tubuhnya menjadi lemas sehingga segala sesuatu nampak buruk baginya Dia merasa kesepian, merasa ditinggalkan oleh sesuatu yang amat berharga baginya Kalau tadinya, segala hal nampak menyenangkan, kini menjadi menyedihkan Dia menengok dan tidak melihat lagi bayangan Cuen Kesedihan dan kesepian melanda dirinya sehingga kenghon tak mampu melangkah lagi Dia menjatuhkan dirinya duduk di atas batu dan termenung Hidupnya terasa hampa Kerinduan kepada Cuen begitu mencengkeram hatinya Membayangkan bahwa dia tak akan dapat bertemu lagi dengan gadis itu Membuat matanya menjadi basah dan hampir saja dia menangis seperti anak kecil kalau tidak ditahan-tahannya Tiba-tiba dia menyadari keadaannya dan menekuk kepalanya sendiri Huh? Mengapa engkau menjadi cengeng seperti itu? Dia merasa malu kepada diri sendiri, malu kepada Cuen Kalau bibi gurunya itu melihat keadaannya, tentu ia akan menegurnya Tolol Cengeng kenghon memaki dirinya sendiri sambil bangkit berdiri Dan dengan langkah tegap dia melanjutkan perjalanannya menuju ke timur, ke kota raja Dia masih memiliki tugas yang teramat penting Mencari ayah kandungnya Sou Cuen sendiri merasa kesepian dan hatinya terasa berat harus berpisah dari kenghon Gadis ini merasa heran sekali Belum pernah ia merasa kehilangan seperti ini Apalagi kehilangan seorang sahabat, seorang pria Tekanan yang diberikan subonya sejak ia masih kecil membuat ia menganggap setiap orang pria adalah palsu dan jahat Apalagi setelah ia melihat sendiri betapa kaum pria selalu bersikap menjemukan kalau bertemu dengannya dimanapun Pria semua mati keranjang dan ingin menggoda kalau bertemu dengannya Akan tetapi kini dia bertemu kenghon yang sama sekali berlainan dengan pria yang sering kali dia bayangkan dan yang pernah dia temukan Kenghon sama sekali tidak kurang ajar Bahkan pemuda itu amat sopan dan bersikap baik sekali kepadanya Maka, begitu kenghon meninggalkannya dengan sikap demikian kecewa dan sedih Hatinya merasa kasihan sekali dan ikut pula berduka dan kehilangan Baru sekarang ia merasa kesepian melanda hatinya Akan tetapi gadis yang dididik menjadi keras hati ini dapat menekan perasaannya dan ia pun melakukan perjalanan seorang diri dengan cepat sekali Pada suatu hari tibalah ia di sebuah dusun yang cukup besar dan ramai Bahkan ia menemukan sebuah kedai makan di dusun itu Karena perutnya sudah lapar So Cuin memasuki kedai itu dan memesan makanan dan minuman teh Di dalam kedai teh itu sudah banyak tamu yang sedang makan Seperti biasa di alami Cuin, begitu dia memasuki kedai makan itu Banyak match memandang dan banyak kepala menengok lalu terdengar suara berbisik-bisik dan tawa yang dibuat-buat Namun dia tidak mempedulikan itu semua dan memesan makanannya kepada pelayan yang menghampirinya Tiga orang pria yang duduk di meja sebelahnya menghentikan makan mereka ketika melihat Cuin Mereka itu terdiri dari orang-orang yang berpakaian mewah dan berusia antara 30 dan 40 tahun Salah seorang di antara mereka yang berusia 30 tahun agaknya menjadi pemimpin mereka Sayang ia bercadar sehingga kita tidak dapat melihat mukanya Kata seorang di antara mereka yang berusia hampir 40an tahun Aku yakin ia cantik seperti didadari Kata orang kedua yang usianya 40an tahun Sudahlah, lanjutkan makan kalian dan jangan pedulikan orang lain Kata pemuda yang berusia 30an tahun Dia itu bertubuh tinggi besar, nampak gagah dan tampan Mukanya bundar dan sepasang matanya lebar sehingga wajah itu nampak asing Akan tetapi, Kongcu, yang satu ini berbeda dengan wanita biasa Kami berani bertaruh bahwa ia seorang yang luar biasa sekali Penuh rahasia karena muka itu bercadar, kata orang pertama Orang yang disebut Kongcu itu mencela Bila orang menutupi mukanya, apalagi kalau dia wanita Tentu dia itu cacat Sudahlah, mari kita cepat selesaikan makan Kita harus melanjutkan perjalanan Mereka melanjutkan makan minum dan karena Cuin makan cepat dan tidak banyak Gadis ini lebih dulu selesai dan segera membayar makanan dan pergi meninggalkan kedai makanan itu tanpa mempedulikan orang lain Tiga orang itu juga sudah selesai makan dan mereka juga cepat-cepat meninggalkan kedai Ketika berjalan keluar dari dusun itu, Cuin pun tahu bahwa tiga orang itu membayangi dirinya Dia pura-pura tidak tahu dan melangkah terus Akan tetapi setelah tiba di jalan yang sepi, tiga orang ini berlari cepat menyusulnya Tahan dulu, Nona terdengar suara periap pertama yang berkumis dan berjenggot seperti kambing Cuin berhenti dan menghadapi tiga orang itu Dia melihat bahwa dua di antara mereka memandangnya dengan mulut menyeringai Akan tetapi pemuda berusia tiga puluhan tahun yang berwajah tampan dan gagah itu bersikap acuh-ta'acuh Nona, tadi kita melihatmu di rumah makan, kata orang kedua yang hidungnya pesek Lalu, mengapa kalian mengejar ku tanya Cuin dengan ketus Begini, Nona, aku dan temanku ini bertaruh Aku yakin bahwa wajahmu cantik seperti bidadari Sebaliknya dia yakin bahwa wajahmu cacat dan buruk Nah, karena itu kami harap Nona suka membuka cadar Nona itu sebentar saja Agar kami dapat melihatnya dan menentukan siapa yang menang bertaruh Aku tidak peduli kalian bertaruh atau tidak Tetapi aku tidak akan membuka cadarku, kata Cuin dengan suara ketus dan marah Aih, Nona Mengapa Nona begitu pelit? Memperlihatkan muka sebentar saja, kenapa keberatan? Nah, kalau begitu biarlah aku yang membuka dan menyingkap cadar itu Kata si jenggot kambing dan tangannya meraih ke arah cadar di muka Cuin Gadis ini mengelap mundur dan sambaran tangan itu luput Siapa berani membuka cadar kuda akan mati kata Cuin dengan suara membentak Akan tetapi agaknya si jenggot kambing dan si hidung pesek menganggap gertakan Cuin ini kosong belaka Bahkan si hidung pesek tertawa Hahaha, Tianku Mari kita bertaruh lagi Siapa di antara kita yang lebih dulu dapat membuka cadar Nona ini? Si jenggot kambing tertawa Hahaha, baik sekali Jadi taruhan kita ada dua, mengenai muka gadis ini dan siapa yang lebih dulu menyingkap cadar Keduanya lalu menerjang maju Tangan mereka meraih untuk menyambar cadar putih yang menutupi muka Cuin Leaki ketiga yang berwajah tampan itu masih memandang dengan tidak peduli Marah sekali hati Cuin Cepat ia mengelak sambil berlemcatan dari serangan kedua orang yang hendak merenggut cadarnya dan ia pun menampar dengan pukulan tangan beracun Akan tetapi kagetlah ia melihat betapa dua orang itu pun mampu mengelak dengan cepat Kini keadaannya berubah Dua orang itu bukan berebutan membuka cadar, melainkan mengeroyok gadis itu Terjadilah perkelahian yang seru Akan tetapi, dua orang itu kecelik karena kini mereka bertemu batunya Ternyata gadis bercadar itu lihai bukan main dan mereka terdesak hebat oleh pukulan dan tendangan Cuin Padahal, kedua orang itu mengira bahwa mereka adalah orang-orang lihai yang jarang bertemu tanding Melihat ini, sepasang mat lebar dari pemuda tampan itu bersinar-sinar Kalian mundurlah bentaknya, dan sekarang dia sendiri yang maju melawan Cuin Dua orang kawannya menaati perintahnya dan mundur menjadi penonton Cuin terkejut setengah mati Pemuda itu ternyata lihai bukan main, berani menangkis tangan beracunnya Bahkan setiap kali tertangkis dia merasa lengannya tergetar hebat Pemuda itu memiliki ilmu silat yang aneh dan juga mempunyai tenaga sinkang yang amat kuatnya Cuin yang maklum bahwa lawannya tangguh, segera melolos sabuk sutranya yang menjadi senjatanya yang ampuh Dan mulai menyerang dengan sabuk sutranya Akan tetapi pemuda itu dapat mengelak atau menangkis sambil mencoba untuk menangkap ujung sabuk sutra putih itu Akan tetapi usahanya selalu gagal Sabuk sutra itu seolah hidup di tangan Cuin, bergerak seperti seekor ular dan setiap kali ditangkap dapat melesat cepat menghindar Lalu menyerang lagi dengan patukan yang mengarah jalan darah karena sesungguhnya senjata lemas itu dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah Selagi ramai-ramainya kedua orang ini bertanding, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan terdengar suara kenghon Bidi guru, harap minggir, biar aku yang menghadapinya Bagaimana kenghon dapat tiba di situ? Perjalanannya dengan Cuin memang searah, sama-sama ke timur sehingga tidak aneh kalau dia juga lewat di situ Ketika dari jauh dia melihat perkelahian itu, jantungnya berdebar penuh kegembiraan dan ketegangan Karena siapa lagi wanita yang berpakaian putih bersenjata sabuk sutra putih itu kalau bukan So Cuin Melihat orang yang dirindukannya ini hatinya merasa girang sekali Akan tetapi juga tegang melihat betapa lawan bibi gurunya itu amat tangguh Apalagi setelah dekat dia mengenal pemuda itu sebagai Gulam Seng yang pernah ditandinginya Gulam Seng, putra mendiang gurunya Bahkan gurunya sebelum meninggal dunia sudah berpesan agar dia bekerja sama dengan putranya itu Maka cepat dia meloncat datang dan menyuruh ribi gurunya supaya minggir Gulam Seng juga mengenal kenghon sebagai pemuda tangguh yang pernah menjadi lawannya Dia menjadi penasaran karena tadi belum sempat mengalahkan Cuin yang sudah didesaknya Siapakah engkau yang mencampuri urusan kami bentaknya dan dia memandang kepada kenghon dengan matu yang lebar itu mencorong Bukankah namamu Gulam Seng dan engkau adalah putra dari Gosang lama Tanya kenghon sambil membalas pandang matu mencorong itu Gulam Seng nampak terkejut dan melangkah mundur setindak mendengar pertanyaan itu Siapa engkau? Apa hubunganmu dengan Gosang lama? Kenghon melihat betapa keterkejutan pemuda tinggi besar itu agak dibuat-buat karena suaranya masih biasa saja Hanya tadi seolah sengaja melangkah mundur Aku adalah muridnya Sebelum suhu Gosang lama meninggal dunia Dia berpesan kepadaku agar dapat bekerja sama denganmu Akan tetapi kenapa engkau bertempur melawan bibi guruku ini? Ia adalah bibi guruku dan mustahil ia melakukan kesalahan sehingga engkau turun tangan bertempur dengannya Wajah Gulam Seng berubah kemerahan dan dia menoleh kepada dua orang kawannya Kawan-kawanku ini yang usil, maka terjadilah perkelahian Mereka hendak menyingkap tabir yang menutupi wajah nona ini Kenghon mengerti mengapa mereka berkelahi Tentu saja bibi gurunya tidak sudi dibuka cadarnya dan masih beruntung mereka berdua itu tidak sampai dipukul mati Kalian sudah bertindak lancang Mengingat engkau putra suhu Gosang lama, biarlah aku mintakan ampun kepada bibi guruku Kata Kenghon sambil menoleh Akan tetapi ternyata Cui In sudah tidak nampak, sudah pergi dari tempat itu tanpa pamit Ketika tadi Kenghon muncul, Cui In juga merasa berbahagia sekali Akan tetapi ketika mendengar bahwa pemuda tinggi besar itu putra guru Kenghon, Cui In menjadi marah dan pergi tanpa pamit Eh, kemana bibi guru? Si jenggot kambing yang menjawab Ia sudah pergi sejak tadi Kenghon memandang kepada si jenggot kambing dan si hidung pesek dengan marah Kalian berdua telah melakukan kesalahan Hayo cepat minta maaf kepadaku dan aku akan memaafkan atas nama bibi guruku Kedua orang itu memandang kepada Golam Seng yang mengangguk Keduanya lalu mengangkat kedua tangan di depan dada Memberi hormat kepada Kenghon Harap sampaikan maaf kami kepada nona tadi Saudara yang baik, siapa namamu dan sejak kapan engkau menjadi murid ayahku? Namaku si Kenghon dan semenjak berusia 10 tahun aku menjadi murid Gosang lama selama 5 tahun Kalau begitu engkau masih saudaraku sendiri walaupun aku sendiri sejak kecil tidak pernah bertemu dengan mendiang ayahku Apa saja yang dipesankan ayah kepadamu sebelum dia meninggal? Dia berpesan agar aku bekerja sama denganmu, saling bantu Bagus sekali Mari kita kembali ke dusun dan mencari penginapan supaya kita leluasa bicara Kenghon tidak menolak, karena percuma saja andai katada akan mengejar cuing yang pergi tanpa pamit Dan dia pun ingin mengenal lebih baik putra suhunya ini yang berkepandaian tinggi dan yang menurut dalai lama pernah menjadi murid dalai lama yang sakti Mereka kembali ke dusun dan menyewa kamar, kemudian bercakap-cakap berdua saja di kamar yang disewa Kenghon Nah, sekarang katakanlah apa yang hendak kau bicarakan, Gulam Seng Kerjasama yang bagaimana yang dapat kita bersama lakukan Nanti dulu, Kenghon Aku ingin tahu siapakah orang tuamu dan sekarang ini engkau hendak kemana Kita harus terbuka dan menceritakan keadaan masing-masing, baru kita dapat bekerja sama, bukan? Kenghon mengangguk-angguk Dia belum percaya kepada pemuda tinggi besar ini, akan tetapi bagaimanapun juga, pemuda ini adalah putra Gosang lama yang pernah menjadi gurunya yang baik Terus terang saja, Saudara Gulam Seng Ibuku adalah seorang wanita hitam, putri seorang kepada suku di sana dan ayahku Ia berhenti dan meragu Haruskah dia mengatakan rahasia tentang ayahnya?